Intro Lagi-lagi halo pemirsa Kami hadir lagi untuk mengkritik lagi Karena kami suka mengkritik Seperti ini contohnya Masa itu bikin pintu sekecil ini Badanmu aja ngede Oke oke tenang Mari kita putar saja dulu intronya Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Lu rese kalau lagi lapar Baru bangun pengennya liat pemandangan Eh malah liat mukanya tetangga Mereka pun saling tatap-tatapan Untuk menghindari scuff holding roboh Tentu perlu adanya landasan yang rata dan kuat Lah ini kok malah diganjal pakai kursi Mana di bawahnya ada roda lagi Itu didorong dikit bisa tergelincir pak Menaruh tumpuan tangga pun harus hati-hati ya Jangan seperti ini Kalau begini caranya Kacanya bisa pecah dong Dan anda pun bisa sakit punggung Untuk memadatkan jalanan Biasanya kita menggunakan mobil gulung-gulung Tapi Ya gak apa-apa lah Tak kusangka Ternyata Di WC juga ada strata sosial ya Yang boker ditaruh di atas Sementara yang kencing ditaruh di bawah Mungkin Derajat mereka lebih tinggi Tukang servis AC jadi bingung dong Setelah servis AC yang itu Ternyata Itu ACnya tetangga yang diperbaiki ACku yang mana ya Ngomongin masalah AC AC itu kan digunakan untuk Mendinginkan ruangan Loh kok malah dia yang kedinginan Setidaknya Tidak usah diberikan jendela Kalau disitu ada tiang Tinggal di kolong jembatan Mungkin udah biasa ya Ini baru kurang ajar Tinggalnya di tiang listrik Ya gak perlu lagi kan Pasang meteran listrik Eh tidak untuk ditiru ya Dua kursi rusak Bisa dijadikan satu kursi bagus Kita tahu Tidak ada yang sempurna Tapi dengan kita saling melengkapi Kekurangan kita akan tertutupi Asik Ngapain malah jadi baper Walaupun kita berbeda Kita akan tetap bersama Ini yang menginstall windowsnya Kok gitu ya Wah Gerbangnya sangat megah ya Begitu dibuka Alah kok buntu Ya biar maling gak bisa masuk bos Eh buntu Kita juga gak bisa masuk Aku curiga dengan tempat ini Sebenarnya ada apa di dalam sana Apakah ada yang sedang menyamar Menjadi orang yang sedang boker Kijang satu masuk Kijang satu Mungkin ini adalah bagian dari penyamaran Jangan sampai anda terlena dengan toilet itu Aduh aku terlena Kalau jembatannya setipis ini Hatiku jadi berdebar-debar Bukan karena cinta Tapi karena takut Mana cuma diganjal pakai batako lagi Baru bangun udah sakit punggung Gimana gak sakit punggung Tuh Ada rel kereta tuh Tapi gimana keretanya mau lewat ya Kalau mak gurinda sesuatu Pasti percikan apinya akan mengenai wajah Orang ini pun menggunakan plastik Ya gak gitu juga sih Kalau terkena percikan api Plastiknya akan meleleh bos Dan muka anda akan terkena plastik Eh plastik Ini baru lumayan Pakainya amber cendol Mbak bisa pinjam baskomnya gak? Ada pipa yang berkelok-kelok Mungkin ini adalah inovasi terbaru Ada shower di atas toilet Jadinya kita bisa boker sambil disiram air Loh kok bisa sih jendelanya bergeser ke bawah Gimana caranya kita bisa melihat dunia luar? Siapa nih yang berani-beraninya nanam pohon di atas tembok? Di saat tanggamu melintang melewati kamar tetangga Disitulah ada jendela yang tidak bisa dibuka Kecuali kalau itu jendela geser Satu lagi balkon yang tidak diketahui fungsinya secara pasti Mungkin itu tempat bertenggernya Spiderman ketika capek merayap Eh bukannya ditanam Yang listriknya malah diikat Setelah diikat jangan lupa ditanam ya Ibu suka memarkirkan mobilnya di bawah konstruksi Eh malah kejatuhan pagar Untungnya mobilnya tidak lecet sedikit pun Begitu juga dengan mobilnya Pak Supri Tidak lecet sedikit pun Eh itu Pak Supri sedang merenung Eh ini kalau menongkang muatan Yang ditongkang itu tongkangnya saja ya Jangan sama mobilnya Sekarang gak bisa diturunkan kan? Maunya berdiri terus Tidak hanya pekerja bangunan yang harus berhati-hati Fotografer juga harus berhati-hati dong Jangan sampai kita lagi asik-asik motoinanak gorila Eh bapaknya muncul di belakang Mana mukanya marah lagi? Eh bukannya dikasih tau Malah difotoin juga sama temennya Eh Anu Dulunya disini ada pintu Tapi entah pintunya hilang kemana ini Di saat tangganya udah bener Pintunya lagi yang gak bener Demi pohon itu bisa tumbuh Jalur pesepeda pun terpaksa dibelokkan Sebenarnya ini pohonnya masih bisa dicabut sih Cabut dong Gak bisa Ini telponnya kenapa bisa sampai bergeser gitu ya? Iya Terserah Jalanannya miring Tapi itu haltenya tidak usah ikutan miring juga dong Beginilah trik bagi anda yang tidak ingin terkena percikan api Pakai masker dari koran Bisa sekalian baca koran kan? Masuk lewat jendela Itu tidak sopan Masuk lewat pintu tadi kalau marah-marah tetap aja gak sopan Kemarin ke konci di WC Sekarang gak bisa keluar lagi Ada yang naruh kursi sembarangan tuh Bukain woy Bagi anda yang ingin mengiris bawang tanpa berlinang air mata Anda bisa menggunakan kantong plastik Tapi kalau kayak gini mah Uapan bawangnya akan masuk juga ke kantong Dan anda akan menjadi tambah sedih Eh ini juga Abis ngiris bawang Pemirsa yang juga ikutan bersedih Janganlah bersedih Karena itulah tadi empat puluhan foto para pekerja Yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan Semoga kita tidak jatuh pada lubang yang sama Karena masih banyak lubang lain yang belum kita jatuhi Terima kasih telah menonton Dan selamat menikmati harimu Salam Aduh Terima kasih telah menonton